Inilah detik-detik kecelakaan mobil pemadam kebakaran yang terekam oleh kamera pengawas milik warga yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari rekaman tersebut terlihat, mobil oleng hilang kendali hingga akhirnya terguling ke tengah jalan raya. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung segera berlari dan mengevakuasi para korban. Kejadian bermula saat petugas pemadam kebakaran Kota Bimba menerima informasi adanya kebakaran di Kelurahan Pane Kota Bimba. Sebanyak tiga mobil damkar diterjunkan ke lokasi, namun naas, tepatnya di Kelurahan Monggo Nau, salah satu mobil terguling dan penyebabkan petugas yang berada di atas mobil ikut terpental ke jalan raya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak terdolong. Kedua korban yakni Fatoni dan Nazar, satu korban kritis masih dirawat intensif di rumah sakit Bimba. Diketahui sebelumnya, kejadian mobil damkar berusaha menghindari motor dan menyalip mobil, namun karena diduga bermuatan berat dan berkecepatan tinggi, mobil oleng hingga airnya terguling ke badan jalan. Dari Bimba Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, I News melaporkan.